kita mau mau bandingin drum sampler nih drum sampler tapi bukan is drummer atau addictive atau superior drummer atau apalah itu udah umum ya tapi sebelumnya cek dulu stemannya ini stemannya nih kalau diliat sini kok wafnya mana nih cuma garis aja mas wah ini stemannya aslinya kayak begini nih memang gue demen stem yang kayak gini kenapa? karena dikasih stemnya volumenya kecil gainnya kecil jadi gue banyak headroom untuk kasih post processing tanpa dia clipping jadi standarnya kayak begini ada 20 24 track kemudian gue root ke sini gue kasih ozone di ozone bukan cuma digedein aja tapi di di shape lagi apa namanya frekuensinya terus dikasih dynamic EQ kemudian maximizer jadi kalau udah dikasih ozone suaranya kayak gini nih jadi lo bisa dapet banyak headroom disitu buat di post processing kemudian sampler drumnya yang pertama itu perfect drums gue solo dulu perfect drum ini gue gak tau nih kita di indonesianya jarang yang bahas suaranya tebel roomnya juga bagus walaupun kalau gue bilang agak terlalu apa ya namanya ya verbi atau agak terlalu banyak reverb tapi nanti kita perbandingannya stock aja jadi gue gak apa-apain jadi processing di samplernya atau di VSD drumnya gak diapapain kemudian di di internal apa namanya di internal processing juga gak ada di FL Studio nya gak ada jadi drumnya semua kosong gue gak kasih EQ gue gak kasih apa-apa pokoknya stocknya aja deh standarnya aja yang disini ya disini gue cuman pilih gue cuman pilih kit yang satu abis itu udah gue gak apa-apain lagi kalau kita dengerin standarnya tajem tapi banyak pilihannya disini tapi gue gak mau bahas semua yang ada di dalam sini gue cuman mau bandingin aja stocknya gimana standarnya gimana gitu masuknya kemudian yang kedua gue pake contact nah di contactnya ada dua gue cobain GGD atau Get Good Drums Get Good Drums ini ada Modern and Massive kemudian ada satu lagi yang baru yang baru keluar ini Invasion kalau kita lihat Modern dan Massive gue cobain ya ini kelihatan kedengarannya kelihatannya standar cuman begini doang tapi suaranya bukan main suaranya suaranya agak lebih lebih bukan lebih tipis lebih lebih kelihatan lebih kedengeran sedikit mono sebenernya enggak ini suaranya lebar banget cuman karena reverbnya dia agak kurang gak terlalu banyak kasih reverb jadi ya kedengerannya begini dibandingin sama si perfect drum tadi gue juga pake default kit 100% turbo sorry gue pake default kit disini tapi gue pilih yang 100% turbo kemudian get good drums atau GGD yang kedua Invasion gue juga pake default kit sorry default kit juga gue solo disini ya jadi kalo kita digirin sama musiknya kita satu-satu dulu ya dikit-dikit dulu biar 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 dengan konteks lagunya dikit-dikit dulu ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton